menangkap 6 pelaku pembegalan terhadap seorang guru, 3 diantaranya ditembak mati karena melawan. Yunita yang berprofesi sebagai guru ini mencoba mempertahankan hartanya hingga diseret pelaku beberapa waktu lalu. Korban bahkan dilindas pelaku karena tidak mau melepaskan tas miliknya. Komplotan begal sadis yang terekam kamera pengintai ini akhirnya berhasil ditangkap polisi. 3 pelaku berhasil diamankan sementara 3 pelaku lainnya ditembak mati polisi karena mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan uang tunai, telepon genggam, senjata tajam, serta 3 unit sepeda motor yang salah satunya milik korban. Pelaku-pelaku ini kalau masih ada kejadian lain, waktu yang lain juga bisa ditarakan. Komplotan begal sadis ini sudah melancarkan aksinya sebanyak 20 kali. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Dari Medan Sumatera Utara, Rude Hermansyah, INews, melaporkan.